Intro Mungkin nama Olivia Jensen sebagai aktris sudah cukup ternama, namun untuk mendapatkan peran di sebuah film tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Olivia juga masih mengikuti casting layaknya pemain pendatang baru. Begitu pula ketika ia bermain di film Mari Lari. Olive mengaku mengikuti casting langsung dengan director film tersebut. Bisa main di film Mari Lari ini, sebenarnya dipanggil casting dengan directornya langsung, dengan Mas Jelonvio, dari PH-nya sendiri. Terus dikirim skripnya, Mari Lari ini saat baca, Mari Lari, wah ini kayaknya memang film sporty ya, film yang berkejuan gelas. Kebetulan saya salah satu cast yang terakhir, karena memang gak gampang buat mereka untuk mendapatkan peran di sebuah film. Akhirnya yaudah, pas langsung cepat sih casting keterima, karena memang mereka gak punya banyak waktu. Terus langsung kontra, kalau langsung masih dapet schedule untuk persiapan, pendalaman karakter, harus latihan lari juga. Karena ditanya kan, udah gesa lari atau belum? Saya jawab, belum. Memang karena sebelumnya saya gak tau lari. Dan gak tau gimana cara lari. Kebetulan sebelumnya cuma, olahraga yang saya berganti adalah olahraga lebih kebanyakan yang ke fleksibilitas kayak yoga, pilates, floating yoga. Saya lebih suka olahraga yang seperti itu. Tapi karena ada tawaran ini, saya jadi excited dan saya pengen bisa mencoba olahraga baru dan pengen bisa berkembang. Jadi dari film ini, bukan cuma saya berkerja, terus saya juga bisa berperan sebagai karakter yang berbeda. Tapi saya belajar, cuma saya belajar suatu hal yang bisa berguna bagi hidup saya, yaitu lari. Olivia Jansson memang tidak menolak tawaran casting yang mampir kepada dirinya. Pasalnya, begitu ia diberitahu judul filmnya, ia sudah langsung tertarik. Padahal Olivia Jansson sama sekali belum membaca skrip dan tahu seperti apa jalan cerita film tersebut. Jadi sebelum baca itu sudah excited, sudah dibedekan, kayaknya ini film seru banget. Dan memang ternyata pas baca, memang keren banget gitu. Dan film yang menurut saya belum pernah di-explore ya, karena saya nggak tahu sebelumnya ada film lari. Dan saya pun belum pernah memerankan dan beraktif di film yang sporty. Jadi pas terdapat tawaran casting ini, saya semangat banget dan pengen setelunnya bisa ketiga. Terima kasih telah menonton!